Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Granit Saka mungkin akan kehilangan ban kapten Usai Arsenal bermain imbang 2-2 dengan Crystal Pellets Gelendang 27 tahun ini bereaksi buruk saat ditarik keluar di babak kedua Saka seolah menantang cemohan fans Arsenal dengan berjalan lambat serta melepas kostum sebelum memasuki lorong Luapan emosi Saka ini mengundang banyak kritik, dia dianggap tidak lagi punya masa depan sebagai kapten Arsenal Uniknya Saka bukanlah satu-satunya kapten Arsenal yang menimbulkan kontroversi atau beresiko dicopot Ada banyak permasalahan dalam jabatan sebagai kapten Arsenal pada satu dekade terakhir Nah kali ini Tidur di Hutan mau membahas 7 Kutukan Kapten Arsenal Yuk mari kita bahas Cekibro Yang pertama ada William Gallas Masalah dimulai ketika Arsene Wenger menyerahkan ban kapten kepada William Gallas Usai kepergian Terry Henry pada Agustus 2007 Keputusan ini tidak disukai fans dan pada akhirnya mengganggu ruang ganti Gallas merupakan sosok yang mudah emosi dan meledak-ledak Sikapnya sering dikritik karena tidak mencerminkan pemain Arsenal Yang kedua ada Cez Fabricas Wenger memilih pemain muda daripada yang berpengalaman Dia menunjuk Cez Fabricas yang kala itu masih berusia 21 tahun untuk menjadi kapten Arsenal Saat itu tampaknya Wenger ingin pemain muda lebih bertanggung jawab Sayangnya Fabricas kian frustasi karena sulit meraih trofi di Arsenal Pada akhirnya dia pulang ke Barcelona Meski itu menodai loyalitasnya pada The Gunners Nomor 3 Yang ketiga ada Robin Van Persie Kisah ban kapten Robin Van Persie nyaris sama seperti Cez Fabricas Bahkan mungkin lebih buruk Dia dipercaya mengenakan ban kapten setelah menikmati musim terbaiknya pada musim 2011-2012 Dengan 30 gol di Premier League dicetak Van Persie Mungkin karena tak kunjung meraih trofi di Arsenal Van Persie tidak mau menaikkan kontrak baru Arsenal terpaksa menjualnya dan Van Persie memilih Manchester United Tentu transfer ini dianggap sebagai pengkhianatan mantan kapten Arsenal tersebut Yang keempat ada Thomas Vermallen Saat itu keputusan menunjuk Thomas Vermallen sebagai kapten Arsenal tampak logis Akan tetapi performanya terus merosot Usai mengenakan ban kapten Berlahan-lahan Vermallen kehilangan tempatnya di tim utama Dia kemudian meninggalkan Arsenal untuk Barcelona pada tahun 2014 Transfer ini tidak terlalu berguna Karena Vermallen hanya duduk di bangu cadangan Yang kelima ada Michael Arteta Dia membantu Arsenal melalui periode sulit sejak tiba pada tahun 2011 Kemudian dia menerima estafet ban kapten dari Vermallen Sayangnya karir Arteta terputus-putus karena cedera Dia tidak banyak bermain Justru lebih sering absen Tentu kapten seharusnya hadir di lapangan untuk memimpin tim Dan Arteta gagal melakukannya Yang keenam ada Per-Mate Shaker Fans Arsenal cukup bingung ketika Wenger menunjuk Per-Mate Shaker Sebagai kapten Padahal saat itu Back tengah jangkung ini menepi cukup lama Karena cedera lutut parah Mertes Shaker sebenarnya disukai fans Karena loyalitasnya Tapi masalah cedera tidak bisa diabaikan Dalam 2 tahun menjabat kapten Arsenal Mertes Shaker hanya memainkan 14 pertandingan Yang ketujuh adalah Lauren Koscielny Sebelum Shaker ada Lauren Koscielny Dia merupakan salah satu yang terbaik dari nama-nama sebelumnya Koscielny bisa memimpin dari posbek tengah Sayangnya Koscielny berang ketika permintaan transfernya ditolak pada Juli 2019 lalu Dia kemudian bersikap tidak profesional dengan menolak mengikuti Tur Pramusim Pada akhirnya Koscielny memaksakan kepindahannya ke Bordeaux Yang membuka jalan bagi Shaker menjadi kapten Ya itulah tadi 7 kutukan kapten Arsenal Terima kasih ya telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan Dengan subscribe, like, dan komen Dan selamat tidur di Hutan Sampai jumpa di Hutan Sampai jumpa di Hutan Sampai jumpa di Hutan